assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya kembali lagi di channel aku keluarga FB nah kali ini share lagi ya kegiatan harian aku tentunya enggak lepas dari kegiatan beberes dan kegiatan ibu rumah tangga yang lainnya channel ini cocok banget untuk teman-teman yang suka beberes untuk teman-teman yang suka termotivasi kalau ngelihat video-video orang beres-beres dan lain-lainnya gitu ya teman-teman ini dimulai dengan bongkar-bongkar belanjaan disitu ada tisu dan juga ini ada cemilan-cemilan kesukaan tentunya sukaan aku dan anak aku ya disitu juga ada obat nyamuk dan roti tentunya Hai teman-teman apa kabarnya nih sudah Ramadhan Alhamdulillah kita dipanjangkan umur sampai hari ini sampai detik ini bisa berjumpa lagi tentunya selaturahim di channel aku nah ini aku tadi mau masak mau bikin burjo dan ini mau bikin sayur gitu ya sama ikan ikan pintangnya tadi sudah aku goreng jadi nanti tinggal dicempurnya aja yang dikasih santan jadi santannya sekalian aja buat nyayur dan juga buat burjo gitu nah ini ada galeng aku mau diisi gitu ya karena udah habis dan ini lanjut ya aku mau bikin bubur kacang hijaunya tapi sebelumnya ini aku mau siapin dulu santannya karena ini kompornya cuma satu temen-temen jadi nggak bisa sambil-sambil gitu ya jadi harus masaknya satu-satu jadi lambat gitu kalau mau bikin-bikin nah ini aku lagi meres santannya meres santan parutan kelapanya gitu biar nanti sekalian untuk sayurnya juga jadi sayur tuh sekalian lauk temen-temen jadi nanti aku cemplungin ikan pinggangnya disitu jadi sekalian aja ada ikannya ada sayurnya dua in satu gitu ya praktis temen-temen nah itu dia ya aku langsung cemplungin aja tuh ikannya sama sayur-sayurnya nah ini dia penampakannya sayur plus ikan pindang jadi satu di wajan aku alhamdulillah udah mateng lanjut aku masak bubur kacang hijaunya temen-temen gimana nih suka nggak bubur kacang hijau dikasihin jahe tergantung selera aja ya kalau aku sih suka dikasihin jahe dan kadang-kadang ya kalau di kampung aku tuh bikin burjo tuh kadang dikasihin bawang putih gitu temen-temen tapi ini aku nggak pakai ya dikasihin bawang putih tergantung selera aja sih temen-temen kita ya yang namanya dapur tuh kan berbeda-beda jadi rumah tangga yang satu begini bikinnya yang satu begini jadi saling menghormati satu sama lain aja karena aku pernah lihat gitu ada yang komen gitu kenapa bikin ada gitu ya ibu rumah tangga bikin bawangnya simpel banget jadi ada yang komen gitu kenapa begitu gitu kenapa nggak dikasihin ini 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 jadi kan kayak apa ya padahal itu kan tergantung selera masing-masing dan juga bahan yang ada kalau seleranya begitu ya kenapa harus ngomongin kata orang gitu tapi kalau kata orang itu baik gitu cara penyampaiannya juga baik ya kita ambil ya temen-temen jadi kita tuh kalau mau mengasih tahu seseorang atau mengomen gitu bijaklah dalam mengetik gitu temen-temen jangan sampai menyakiti hati orang lain karena dapur orang berbeda-beda gitu ya oh ya temen-temen sebelumnya aku juga mau minta maaf karena udah lama banget aku nggak upload video ya kalau di liatin itu bisa kalau kalian lihat itu bisa sampai setengah bulanan gitu ya aku nggak upload video karena sesuatu hal temen-temen untuk penonton setia aku aku ucapin terima kasih banyak dan Alhamdulillah subscriber aku tuh bertambah ya padahal aku udah lama nggak upload video jadi aku termotivasi lagi gitu untuk upload video tapi ini bukan video yang baru sih temen-temen masih ada stok video gitu jadi aku habisin dulu stok video aku dan itu aku sampai mikir-mikir gitu face overnya karena udah lama ya aku nggak isi voice over dan aku juga udah lama nggak edit-edit nggak ada stok edit yang udah diedit jadi ini baru aku edit gitu jadi agak kaku gitu ya maaf ya temen-temen kalau dalam penyampaian face overnya ada salah-salah atau nggak enak didengar tapi sebelumnya aku ucapkan lagi terima kasih banyak untuk temen-temen yang udah bersedia ngeklik video aku dan untuk temen-temen yang baru gabung di channel keluarga Faiira Baiman terima kasih banyak selamat datang di channel youtube ku dan salam kenal juga ya dari manapun kalian berada semoga temen-temen semuanya dan aku juga semua keluarga ku dan kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan dirindungi Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin selamat menikmati 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 berbi, naruto beruto masya gitu ya aku suka aja sih teman-teman walaupun terulang-ulang kayak menghibur aja gitu nah jadi kalau bikin purju itu gak bisa langsung ya teman-teman jadi ini aku pake metode yang hidupin terus dimatiin 30 menit terus dihidupin lagi gitu teman-teman jadi hemat gas gitu ya aku liat di youtube sih itu ya jadi itu menghemat gas gitu untuk melunakan itu sih kacang hijau nya gitu jadi sambil-sambil bikin ini aku bolak-balik istirahat sambil ngemil gitu ya jadi selama hamil itu aku dayan makan teman-teman sebentar-bentar lapar gitu ya alhamdulillah nopso makannya ada gitu ya dan yang dimakan juga ada bersyukur alhamdulillah banget dan itu bikin berat badak aku tuh naik drastis teman-teman maaf teman-teman ada back sound back sound suami aku lagi ada kerjaan gitu nah ini udah ya teman-teman lanjut aku mau makan ini porsi aku teman-teman sepiring gini ya penuh porsi aku itu jadi bikin berat badan aku naik drastis selama hamil ini ya Allah ya Rabbi yang gak apa-apa yang penting sehat alhamdulillah ini bubur kacang hijau nya juga udah matang teman-teman dan ini udah malam hari teman-teman ya jadi jendela-jendela udah aku tutup-tutupin lanjut videonya sampai ke malam hari teman-teman dan lanjut lagi habis ini ada video unboxing unboxing dari aku ya unboxing pakaian untuk anak cewek ya pakaian jeans ya ada baju sama celana jeansnya seperti biasa aku taruh linknya di deskripsi aku jadi bagi teman-teman yang mau silahkan kunjungin aja link shopee nya ya itu tuh umur anak sekitar 6 tahun tapi disitu juga nanti pasti ya bakalan ada dikasih tau ya untuk ukuran anak umur sekian gitu ya dan juga banyak pilihan model dan motif yang lainnya nah ini nober sama maber ya sama anak aku sama si kakak nonton berbi teman-teman jadi habis ini lanjut aku sama si kakak beres-beres mainan yang berserakan sebelum kita tidur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini ini dia videonya jadi langsung aja ya aku buka paketannya dan alhamdulillah ini paketannya juga rapi ini dia teman-teman isinya ada baju sama celana yang bahannya jeans dan ini pasti ya teman-teman bakalan awet banget bisa diwarisin juga untuk adiknya kalau udah gak muat lagi tapi ini kayaknya untuk beberapa tahun ini bakalan muat teman-teman karena aku pilih size-nya yang agak besaran gitu ya jadi ini aku kasih lihat ke teman-teman untuk keseluruhan celananya jadi ada karetnya dan ada talinya juga kalau ke apa namanya kalau di pinggangnya masih kebesaran jadi bisa ditaliin dan juga aku pesan kaosnya dari satu toko jadi lumayan ya dapat kaos juga dari satu toko ini dan lanjut ini aku akan perlihatkan ke teman-teman untuk baju jeans-nya jadi aku pilih yang model ini ya teman-teman padahal banyak sih model-model yang lain cuman aku mau yang model kayak gini nah ini kerahnya kayak gini dan ada kantongnya juga kanan-kiri kancingnya juga tangannya juga kayak gini ya teman-teman karet gitu ya dan ini penampakan belakangnya oke lanjut ini udah dipakein si kakak ya jadi kayak gini penampakannya cantik kan teman-teman jadi bisa dipakein jeans juga dan juga bisa dipakein pake lejing pokoknya disesuaikan aja nah ini celananya bisa dipakein baju yang lain juga jadi kepake banget terima kasih untuk teman-teman yang nonton video ini jangan lupa like dan subscribe dan bantu perkembangan channel youtube keluarga FB mohon maaf jika ada salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati